Apakah kita membeli rumah cash atau kredit tuh? Coba tebak Youtuber itu akan sulit dimilai Karena kita gak tau fluktuasinya naik turunnya Kalo misalnya penghasilan kalian naiknya segini Nah rumah tuh naiknya cepet banget Dia tuh beban bukan aset gitu Jadi aku langsung kaget gitu Hai The Grizz Kembali lagi di channel Shelly dan Gia Jadi kali ini kita mau menceritakan tentang progres rumah Tapi kita gak ke rumahnya Karena kita mau ceritain tentang gimana sih kita beli rumah tersebut Apakah cash, apakah menggunakan kredit, atau gimana Atau minyem uang kemana Atau ngapain Atau kerja keras bagi kuda Jadi ini bagus banget sih kalian dengerin Apalagi kalian pasangan-pasangan muda yang mau beli rumah tuh kayak Pas masih baru nikah mungkin Sebelum punya anak Atau bahkan kalian yang belum berkeluarga juga Terus kayak mau beli properti di usia muda gitu sih Iya jadi pasti banyak orang yang tujuannya membeli rumah Jadi langsung aja kita ke topiknya Yang pertama-tama apakah kita membeli rumah cash atau kredit Coba tebak ya Jadi mungkin banyak kayak influencer yang emang gak share tentang ini Kayak kita ngeliat di media sosial mungkin banyak nih influencer yang lagi beli rumah Cuma mungkin gak semuanya mau share karena itu mereka pikir hal yang pribadi banget gitu kan Dan emang menurut kita sih juga hal yang pribadi ya Cuma karena kita punya vlog berdua Kita kayak pengen dokumentasiin semuanya Pengen sharing juga ke kalian Kita tuh pakai apa sih bayarnya Terus mungkin bermanfaat juga Dan FYI sebelum kita beli rumah yang goals kita ini Kita sebelumnya juga udah beli properti juga guys yaitu apa Beb? Apartemen Apartemen di Jakarta Selatan juga gitu Ya tapi apartemennya belum jadi sampe sekarang karena kendala pandemi covid juga Jadi pembangunan sempet berhenti Dan itu nanti kedepannya sih kita mau bikin investasi aja Untuk sewa-sewain aja Jadi akhirnya kita memutuskan untuk beli rumah yang daerah Jakarta Selatan juga Yang bisa kita tinggalin gitu Kalau apartemen kan kita belinya kemarin studio Terus kayak gak bisa kita tinggalin Nah sekarang ini kayak untuk stay lah ya Untuk live gitu Jadi jawabannya adalah kita membeli rumah dengan KPR KPR! Jadi kita gak cash guys belum sesultan itu Doain aja amin Nah biasanya KPR itu memiliki syarat DP sekian persen Biasanya untuk developer baru atau pengembang-pengembang yang baru membangun rumahnya Itu dia memberi kebijakan mungkin bisa 10 atau 15 persen DP Nah tapi karena kita klaster kecil aja Dan kita banyak maunya Kita ada modifikasi kamar Kita mau bikin wardrobe room kayak gitu-gitu Seperti yang kita pernah update juga di video kita disini Ya nonton aja Nah jadi developer minta kita DP sekitar 30 persen Nah untuk menjamin bahwa kita memang mau membeli rumah itu Akhirnya kita DP 30 persen dan sisanya kita KPR kan Iya Dan sharing-sharing mengenai KPR nih guys Jadi mungkin ada dari kalian yang emang pingin ngajuin KPR nih Nah kita kasih beberapa tipsnya gitu Ya jadi setelah kita memutuskan KPR dan menjawab pertanyaan kalian gimana kita beli rumah Pertanyaan nomor 2 nya itu Emang bisa youtuber pake KPR? Nah Itu dia Jadi banyak banget aku sharing sama temen-temen juga Yang mungkin mau membeli atau proses pembelian rumah yang mereka tuh kegalauannya sama guys Bisa gak sih kayak youtuber KPR gitu beli rumah gitu Dan aku juga awalnya ragu Makanya aku tuh kayak pingin banget beli rumah tuh cash gitu Jadi aku nabung gitu Habis itu aku belinya cash gitu Karena gak yakin tentang ini Nah tapi kenapa sayang aku malah mau memutuskan untuk Yaudah sekarang aja kita beli gitu Iya jadi awal-awal kita nikah kan kita udah tinggal di apartemen ini Dan hampir setiap malem tuh aku nge-update ke Shelly Tentang rumah-rumah yang aku liat dari aplikasi online gitu lah Rumah-rumah dijual Aku tunjukin sayang ini bagus deh Ini bagus deh Ini bagus deh Gak pernah ada yang cocok Gak pernah ada Aku picky banget Perfectionist banget sih Apalagi rumah gitu kan yang harga mahal banget gitu kan Dan akhirnya aku tunjukin satu rumah yang sekarang kita beli ini Dan Shelly udah cocok banget Sedangkan uangnya belum kekumpul untuk beli cash Iya belum kumpul semua Maksudnya ada 30% Nah jadi kita paksain itu aja waktu itu belum 30% banget Iya belum-belum Jadi kayak emang masih dream gitu loh Kayak ngeliat wah gila ini cocok banget Kayaknya gak bisa deh Kayaknya nanti gak bakal ada deh yang lokasinya disini sebagus ini Se worth it ini harganya gitu Jadi kayak gitu Kita merasa ini value for money-nya ini cocok banget gitu Gak overpriced lah gitu ya Terus kita kayak ngerasa apa ya Chemistrinya tuh dapet banget sama aneh rumah gitu Jadi kayak kita waduh kayaknya nanti gak ada lagi deh gitu loh Kayak yakin banget gitu Dan waktu cek lokasi langsung cocok gitu Langsung cocok gitu Jadi kita langsung eksekusi aja kita berani untuk ngambil Pokoknya gas dulu lah ya gas dulu Nah akhirnya kita udah membeli rumah dengan DP 30% Persiharatan dari developer Karena kita ada beberapa renovasi Itu sudah kita bayarkan DP-nya lunas selama 4 bulan ya Akhirnya kita mulai mengajukan KPR Pada awalnya mengajukan KPR ke 2 bank Sebut saja bank A dan bank B Oke Nah Shelly ini customer loyal di bank A Dia punya tabungan disitu Terus kalau ada job-job selalu masuk uangnya kesitu Jadi ada track record nilai semua Dan dia mengajukan KPR disitu Jadi lebih gampang untuk si bank A menganalisa keuangannya Shelly Walaupun youtuber pekerjaan yang saat ini masih diragukan long lasting-nya gitu Dia akan bertahan lama atau enggak gitu Karena karirnya gitu ya Betul Kalau di kantor kayak gian gini kan Kerja kantoran itu kan jelas Janjang karirnya Terus kenaikan gajinya Terus nanti dia jaminan pensil segala macem gitu loh Lebih ter... apa ya Terjamin lah Terjamin Iya jadi biasanya bank melihat jaminannya ya tersebut gitu Bisa mencicil sampai berapa lama gitu Jadi youtuber itu akan sulit dimilai Karena kita enggak tahu fluktuasinya naik turunnya Nah akhirnya dia mengajukan ke bank A Dan sebagai backup ke bank B Singkat ceritanya Dua-duanya maju Akhirnya si bank A Yang terkenal cukup sulit untuk menerima KPR Lolos Kaget banget guys Jadi aku tuh merasa gila ini berjodoh banget sama rumah ini Nah pas udah lolos Aku tuh baru berani publish gitu ke kalian Kayak kita mau beli ini Kita beli apa Pokoknya segala macemnya Interiornya kita kayak udah langsung Gercep karena si developer ini Berharap kita tuh cepet pindah juga Karena mereka punya target payment gitu lah ke kontraktornya gitu kan Dan itu di bulan Juli guys Pertengahan Juli kita udah dapet SPK-nya Kalau kita disetujui kredit sekian Untuk berapa tahun Lagi tuh kreditnya sekian Tenornya 10 tahun Dengan cicilan sekian udah ada nih suratnya Wah kita langsung Kita desain segala macem Bayar DP ini DP itu untuk masukin interior-interior juga gitu Kita jalan Eh ternyata kepentok satu hal lagi yang mungkin miss di kita dan juga di developer Jadi si pemilik tanah rumah kita itu kan ada mungkin seri Let's say seribu meter lah ya Seribu meter itu dijadikan tujuh rumah Jadi nanti kita ada mini cluster tujuh rumah Si pemilik tanahnya itu ada di Belanda Tapi sudah memberikan surat kuasa ke kakaknya yang ada di Bogor Jadi kalau ada jual beli Dia menunjukkan kakaknya gitu Dan ternyata si bang A ini Tidak bisa menerima itu Harus pemilik tanah yang datang saat akar Yang datang dari Belanda Gak mungkin kan pas covid begini gitu Betul Jadinya yaudah kita sedih banget Kepentok banget Makanya waktu itu aku gak update lama ya tentang rumah Karena kita masih mencari jalan keluar nih guys Gimana nih ngajuin KPR yang mana lagi nih gitu Jadi tips buat kalian Kalau misalnya kalian mau ngajuin KPR Harus kalian banyak aja bang gitu Karena aku tuh kayak udah nyaman gitu loh di bang A Jadi kayak yaudah itu aja lah gitu Banyak mungkin minimal banget tiga ya Nah di satu sisinya lagi si bang B tadi Sebenernya sama-sama jalan A dan B yang gak di jalan Tapi ketika kita bilang kita udah dapet nih Dan kayaknya bakal ngambil A Si B nya yaudah langsung close pengajuan kita gitu Yaudah terus si A nya mentok Kita ke B lagi Kita ke B lagi Harus ngulangin lagi dari nol Najuin lagi Terus hasil akhirnya Kita sebenernya diterima oleh si bang B Tapi kita harus deposit dana 20% dari total pinjaman kita Iya It was kayak gede lah pokoknya Gitu Nah jadi itu berat juga buat kita Akhirnya kita mencoba lagi di bang C Iya Bang C yang cukup terkenal juga Dan tapi aku bukan customer-nya gitu Dan kita juga meragukan tentang profesi Iya soalnya itu bank BUMN guys ya spoiler Dan itu kita ragu dong Maksudnya bank BUMN masa bisa sih kayak nerima profesi aku sebagai youtuber itu galau banget sih guys Tapi yaudah gak ada jalan lain Yaudah yang kita udah nanya beberapa bank lain ya Iya jadi semenjak ada masalah di masalah surat kuasa itu Dan kita mengajukan ke bank-bank lain untuk KPR Kita langsung ngomongnya dua kendala Yang pertama pekerjaannya adalah youtuber Yang kedua adalah kendala surat kuasa Jadi dari dua kendala itu aja tidak semua bank bisa Jadi harus dipilah lagi mengecil lagi Iya Jadi jatuh pada ke pilihannya ke bang C ini Terus yaudah kita ajuin Dan ternyata bang C ini gercep banget ya Cepat banget karena salah satu tetangga kita tuh kepala cabang di bang C ini Gitu guys Jadi kita dibantuin gitu loh Terima kasih tetangga kita yang sangat baik hati Jadi prosesnya cukup cepat yang di bang C Kurang lebih gak sampai sebulan kayaknya ya Dikejarin terus sampai akhirnya kita bisa akat di bulan ini Iya itu happy banget Dan kalian bisa lihat proses akatnya guys Terlihat gak kayak kita happy banget gitu Iya Gitu Dan ini emang cita-cita kita untuk bisa segera pindah For your information ini kita sebenernya udah telat 3 bulan ya Iya 3-4 bulan lah Dan kredit juga thanks juga ke pemilik apartemen ini Oh bener kita tuh udah sampai perpanjang 3 kali guys Jadi kayak kita kan bayar apartemen ini Kita kan sewa ya itu per tahun Nah terus karena ada kejadian kayak gini Kita tuh minta perpanjang per bulan Karena gak tau kan kita mau tinggal dimana gitu Sebenernya orang tua kita masing-masing udah nawarin ya Udah tinggal disini aja di rumah-mah papa Rumah nenek kakek gitu Tapi kita kayak ribet ya harus mindahin barang kita yang segini banyak Terus kayak pindahin lagi jadi berulang-ulang gitu kerjanya Jadi yaudah kita minta perpanjang Ternyata dikasih gitu Iya dikasihnya per bulan per bulan per bulan 3 kali guys Terus kayak aduh ya ampun bener Jadi lumayan kita perpanjang disini sambil nunggu si KPRA itu beres Dan sekarang di bulan Oktober ini mudah-mudahan semuanya bisa pindah kesana Dan kita udah mulai tinggal di akhir Oktober Dan November kita udah settle di rumah kita Iya dan FYI juga nih guys gak ada salahnya kalian ngajuin KPR Kayak di tiga bank kayak kata kamu gitu Soalnya walaupun ya kalian diterima ketiga-tiganya Kalian tuh bisa bandingin gitu loh biaya akat biaya lain-lain Itu tuh masing-masing bank tuh beda-beda banget dan bisa jauh gitu Dan di bank C ini aku lumayan Kita lumayan ini ya dapet yang murah ya harganya Gak yang terlalu mahal gitu untuk biaya akat Jadi nanti tuh ada biaya akat sama biaya notaris dan itu tuh lumayan gede gitu loh biayanya Nah itu kalian bisa bandingin tuh antar bank gitu Nah jadi notes-notes yang perlu diketahui kali ya Untuk kalian mau ngambil rumah dengan KPR Syarat-syaratnya apa aja ya Tadi selain persyaratan administrasi, KTP, KK segala macem ya udah pasti ya Cuman kalian harus tentuin bank yang memberikan bunga yang bagus juga Di tahun ini tuh bunga-bunga Lagi bagus banget Lagi rendah-rendahnya Kayak di bawah 5% tuh bisa dapet Kita dapet berapa persen yang 4,88% ya 4,88% Untuk tiga tahun fix Fix tiga tahun Itu Berberke berjodoh sama rumah ini Di bank A tadi kita dapet 5% fix tiga tahun Di bank B 5,25% fix tiga tahun Bank C 4,88% fix tiga tahun Paling rendah juga sebenernya bank C Kita memang luck banget sih ya Iya dan sebelumnya di tahun 2016 Kalau gak salah ya kita beli apartemen Kita belum nikah guys Kita kayak emang udah merencanakan nikah Dan pingin investasi bareng gitu Itu kita dapet 5,99% ya Di bank yang beda lagi Gak ada di tiga ini Gitu Gitu aja Waktu itu kita dapet 5,9% fix lima tahun Itu udah kita anggap murah Dan sekarang lebih rendah lagi Gitu Dan selain dari bank-bank yang tadi Kalian bisa banding-bandingin Pemberian bunganya tuh berapa Kalian juga harus cek dari legalitas tanah Dan juga rumah kalian Yang mau kalian beli Kalian bisa cek-cek itu Udah sesuai atau belum Jadi kayak Bang bisa gak sih pake surat kuasa atau enggak Jadi jangan sampe halangan-halangan yang kita hadapi ini Kalian hadapi juga Kalian hadapi juga di akhir-akhir gitu Pas kalian udah terlanjur DP Belum tentu loh guys semua pengembang tuh mau ngembalikan DP kalian Betul Jadi kalian bisa rugi gitu loh Bisa boncos gitu Untuk ngedp doang taunya gak jadi gitu kan Nah terus satu lagi mungkin banyak juga pasangan muda yang nanya Kalau misalnya udah nikah gimana penghasilannya gitu Dilihat sama bank Nah kalau udah nikah guys Kalian bisa lebih ringan sih Karena bisa dilihat penghasilan gabungan ya Suami istri Join income Gitu Jadi aku yang utama karena pingin atas nama aku nih rumah gitu Yang kemarin soalnya apartemen udah atas nama gian gitu Jadi aku pingin atas nama aku Jadi pengajunya aku Join income sama suami gitu Sama gian Kayak gitu Nah dan lebih ringan sih Jauh daripada yang dulu ya Bang ya Kamu sendirian kan waktu itu Aku pernah ngajuin sendirian juga Dan tuh sempet ditolak-tolakin gitu ya Waktu itu kamu juga Masih karyawan juga Masih karyawan Baru mulai ya Baru mulai nge-youtube Tapi belum Aduh gak semudah itu Beneran Padahal kayak penghasilannya udah di atas Apa maksudnya di atas dari cicilannya gitu ya Udah beberapa kali lipatnya Tapi tetep ditolak-tolakin gitu Jadi kayak emang KPR tuh Berdasarkan luck juga sih Iya bener Dan kita pake bank apa juga Kita gak tau ya Kita maunya apa Jadinya sama siapa Iya itu dia Kita berharapnya sama yang mana gitu Kayak gitu Jadi ya Ada positifnya juga Kita bisa nyicil KPR Walaupun Celi Youtuber Artinya kita bisa Dapet rumah lebih awal nih Iya Kalau kita harus nabung dulu Belum tentu Nanti dapet yang sesuai diharapkan Betul Dengan uang yang udah dikumpulin Iya Dan nilai rumahnya Belum tentu Walaupun gitu lagi kan Iya Apalagi sekarang nih Kayak pas banget Kita ngerasanya Belinya tuh pas pandemi Jadi kayak pengembang Banyak yang curhat juga nih Wah rumah sekarang Lagi lesu nih Kayak properti lagi lesu Segala macem Jadi kayak harganya Nggak akan sebesar nanti Sejadinya kalau misalnya penghasilan kalian Naiknya segini Nah rumah tuh naiknya cepet banget Jadi menurut aku Ini sih Bijak juga sih Buat kalian Ngambil KPR It's okay Nah bagi kalian yang mau nabung nih Buat bayar DPR rumah Gimana sayang Ada tipsnya nggak Jadi kalian harus bisa Mulai menyisihkan uang kalian Sekian persen Kalian harus tentukan itu Dan harus disiplin Kalian bisa tabungkan Atau investasikan Iya investasikan Bisa di pasar saham Bisa di Apa pasar keuangan lain ya Iya Banyak instrumen-instrumen lah ya Ada reksadana Pasar uang Pasar modal Itu mungkin bisa kalian coba Yang sekarang nominalnya Mulai dari 100 ribu Atau 500 ribu Kalian bisa investasi Jadi kalian harus mulai Bisa memilah-milah Uang kalian dimana Jangan seneng-seneng terus Dan tips dari aku Kalian nabungnya tuh di awal Jangan di akhir Kayak misalnya nih Habis gajian Wajar lah ya Habis gajian Wah ada sell itu 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 Belanja Terus nanti Udah deh nabungnya terakhir aja Pas akhir-akhir bulan Pasti udah habis guys Jadi kayak di awal Di awal kalian harus nabung dulu Baru kalian bisa Spend Your money Gitu Betul Kalau aku sih Dan gian gitu ya Kita juga pernah ngobrol Sama mama papa Sama nane kakek Kita banyak konsultasi Sama kedua orang tua kita Memberikan masukan yang Bagus-bagus banget Dan sebagai contoh guys Yang tadi Pendapatan kita Sama inflasi Property Dulu Papa ceritakan Tahun 80-an akhir Atau 90-an awal Harga rumah tuh Kira-kira belasan juta Di bawah 20 juta Dan itu seharga Dengan harga kijang guys Iya Jadi kayak Harga ke mobil Orang-orang masa sekarang Kalau misalnya harga rumah Masih setara dengan mobil Pasti semua orang bisa punya rumah Tapi sekarang tuh kayak Punya mobil dulu Bener Dan aku Aku gak banget guys Aku tuh bukan yang kayak gitu Jadi aku tuh selama nge-youtube ini Uang udah aku kumpul Aku gak beli mobil Sama sekali yang beli gian Jadi kayak Kalau gian kan Emang untuk operasional kan Kantornya dia Kayak dia harus Golak-balik jateng gitu Kalian tau sendiri kan Dan kalau aku Aku ngerasa gak perlu Jadi makanya dulu tuh Aku udah punya uang sekian Aku masih nge-grab Aku masih naik gojek Walaupun di rumah tuh Ada mobil gitu ya Aku ngerasa Itu mobil-mobil mau apa-apa Walaupun mau apa-apa Kayak udah untuk Sally aja gitu Bahkan belinya atas sama kamu Sebenernya Iya sebenernya Cuma aku Aku gak mau sih Kayak aku pengen nanti someday Beli rumah Kalau misalnya Ada rejeki lagi Jadi menurut aku Yang utama tuh Rumah gitu Tempat tinggal dulu ya Tempat tinggal dulu Karena rumah itu harganya Akan meningkatnya tuh Parah gitu Sedangkan mobil Turun Akan turun Iya Betul Kita beli Besok dijual aja udah Lebih rendah Depresiasi Iya bener Betul kan Nah terus aku tuh Aku juga suka baca Buku ekonomi gitu kan guys Dan salah satunya Aku baca buku Robert Kiyosaki Dan disitu Aku tuh Baru baca Pas udah ngedepain rumah ya Kita lagi proses DP Dan disitu Sebenernya ditulis Kalau beli rumah itu Sebaiknya Pakai uang cash Sebaiknya gitu ya Kalau emang udah ada gitu Nah karena Rumah itu Sebenernya Bukan aset Tapi dia adalah Liabilitas gitu loh guys Jadi Dia tuh beban Bukan aset gitu Jadi Aku langsung kaget gitu Jadi selama ini Orang Indonesia tuh bilang Rumah itu aset kamu Aset kamu bukan Aset itu yang menghasilkan lagi Jadi aku Berusaha untuk Berpikir Rumahku adalah asetku Biar aku gak ngerasa rugi banget Gimana aku bisa berpikir kayak gitu Yaudah rumahku Akan ku jadiin studio aku Youtube nanti Akan ku jadiin Apa Tempat berbisnis Pokoknya kayak gitu Jadi Yaudah yang menghasilkan uang lagi Yang memberi pemasukan lagi Buku Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad Itu salah satu buku terbaik sih ya Dan memang secara penjualan Itu masif banget Banyak banget Terjual di seluruh dunia Kalau kalian penasaran Kalian boleh baca Atau kalian mau Kita ceritain tentang Rich Dad Poor Dad Juga komen di bawah Siapa tau Banyak yang mau Atau banyak yang suka Kita akan ceritain Iya dan Kalau kalian suka nih Video-video kayak gini Kita sharing tentang Keuangan kita secara terbuka Gitu Kalian boleh komen juga Kalian aja Kalian pingin tau nih Cara kita mengatur uang Rumah tangga Atau cara mengatur uang Kita tetap bisa ngasih orang tua Tapi kita juga tetap bisa seneng-seneng Boi gitu lah Kalau misalnya kalian suka Kalian komen di bawah ya Karena kita suka banget ya Ngomongin keuangan berdua Betul Dan keterbukaan keuangan Antara suami dan istri Itu sangat penting Iya Nah makasih banget Dengan nonton semuanya Makasih udah ngikutin Perjalanan kita Membeli rumah Terus dukung kita Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan See you Di rumah baru kita Yeay Terima kasih